Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat ADH Ada yang sudah mulai berhidroponik Video kali ini saya mencoba untuk memberikan sedikit pengetahuan tentang hidroponik Materi ini dulu saya sering sampaikan bersama tim untuk mensosialisasikan hidroponik kepada masyarakat Hayuk, siapa yang mau berhidroponik? Kita sama-sama belajar, tapi setelah yang satu ini Istilah hidroponik berasal dari bahasa Yunani Yaitu hidro yang berarti air dan ponos yang artinya bisa kerja, daya, atau cara Jadi hidroponik adalah cara bertanam dengan menggunakan air sebagai media tanam Prinsip budidaya tanaman secara hidroponik adalah Memberikan atau menyediakan nutrisi yang diperlukan tanaman dalam bentuk larutan Dengan cara disiramkan, diteteskan, dialirkan, atau disemprotkan pada media tanam Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat kita berhidroponik Syarat tumbuh itu memerlukan, tentunya memerlukan air Air sangat diputuhkan agar tanaman tetap bisa tumbuh Dalam hal ini, air berfungsi memberikan atau menyediakan nutrisi yang diperlukan tanaman dalam bentuk larutan Tumbuhan juga memerlukan yang namanya oksigen Oksigen berperan penting pada penyerapan nutrien oleh akar Oksigen dapat mendorong masuk nutrien-nutrien Seperti nitrogen, amonia, dan sulfur masuk ke dalam dinding sel akar Nutrien-nutrien ini kemudian digunakan untuk membentuk jaringan baru Sehingga tumbuhan dapat bertumbuh besar Syarat lain yang dibutuhkan tanaman saat kita berhidroponik adalah cahaya Cahaya, tentunya cahaya matahari bisa membantu tumbuhan untuk berfotosintesis Saat melakukan fotosintesis, tumbuhan yang memiliki daun hijau menyerap cahaya matahari melalui klorofil Sahabat, sebenarnya klorofil menyerap warna merah dan biru pada panjang gelombang cahaya matahari Namun, karena warna hijau tidak diserap oleh tumbuhan Melainkan warna merah dan biru yang diserap Maka warna hijau yang terlihat oleh mata kita Dengan kata lain, sebenarnya warna merah dan biru adalah warna yang digunakan dalam proses fotosintesis Ketika tanaman terkena warna merah Maka tumbuhan akan tumbuh tinggi, lebat dan cepat berbunga Sementara ketika tanaman terkena warna biru pada panjang gelombang cahaya matahari Akan berdampak pada pertumbuhan daun Ini menyebabkan saat tumbuhan terpapar warna biru dari panjang gelombang cahaya matahari Maka tumbuhan akan berdaun lebat Suara tumbuh lainnya yang dibutuhkan oleh tanaman adalah nutrisi Nutrisi atau hara adalah bermacam-macam mineral yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis Zed hara juga merupakan sari makanan dalam bentuk cair Mineral tersebut dalam bentuk cair yang dapat diserap oleh akar untuk disalurkan ke zat hijau daun Nah, yang terpenting sahabat Tumbuhan itu membutuhkan yang namanya media tanam Media tanam merupakan suatu tempat atau wadah untuk menumbuhkan tanaman Tempat akar atau bakal akar tumbuh Media tanam juga digunakan untuk fondasi akar Agar tanaman dapat berdiri dengan kokoh dan sebagai sarana untuk menghidupi tanaman Media tanam sebaiknya tidak mengandung bibit hama atau penyakit Bebas gulma Mampu menampung serta membuang air Lalu memiliki derajat keasaman atau pH antara 6 sampai 6,5 Selain itu, media tanam juga harus remah dan porus Sehingga akar dapat tumbuh dan berkembang Syarat terakhir yang terpenting adalah kasih sayang tentunya Jadi sahabat, memelihara tanaman itu sebetulnya sama dengan kita Dengan sesama manusia ya Jadi ketika kita menanam Maka kita harus mengasihi dan merawat semua tumbuhan yang kita tanam Itu seperti kita menyayangi diri sendiri Ada beberapa kelebihan tanaman yang kita tanam dengan metode hidroponik Yang pertama tentunya efisien dan efektif Maksudnya disini adalah Kita mengoptimalisasi lahan sempit atau terbatas Artinya kita tidak memerlukan lahan yang luas untuk bertanam Sesempit apapun lahan yang kita punya, kita masih tetap bisa bertanam Kemudian yang kedua, nutrisinya terukur Nutrisi yang kita gunakan di dalam berhidroponik ini sudah dirancang khusus Dan dengan kadar yang terukur untuk memenuhi kebutuhan tanaman Tiga, produktivitasnya cukup tinggi Tanaman hidropon ini kadang tidak mengenal musim tanam Jadi kadang walaupun musim hujan sekalipun Kita masih tetap bisa bertanam Meskipun mungkin hasilnya tidak sebaik saat di luar musim hujan Kemudian bobot tanamannya lebih baik dibandingkan ketika kita menanam secara konvensional Yang keempat Tentunya berhidroponik itu sangat efisien tenaga dan waktu Karena sistemnya yang terotomatisasi Tentunya kita akan mengurangi penggunaan tenaga manusia Sehingga kita sangat sedikit atau mungkin minum ya Menggunakan tenaga kerja yang banyak Kemudian yang terakhir adalah higienis Karena hidroponik itu tanpa tanah Sehingga lingkungan itu cukup bersih Kemudian meminimalisir adanya penyakit tanaman Peringkungan kerja kita bersih Tanpa pesticida dan tentunya lebih sehat Alat dan bahan yang kita gunakan saat berhidroponik Nah ada beberapa alat yang kita gunakan saat berhidroponik Yang sahabatnya disini ini adalah netpot namanya Sebetulnya netpot ini bisa kita ganti dengan Apa namanya Pengganti lain ya Misalnya kita bisa menggunakan Cup-cup bekas air mineral Atau mungkin wadah-wadah lain yang bisa kita gunakan untuk menanam Netpot ini sebetulnya adalah tempat untuk Kita menanam sayuran nanti Yang kedua alat yang biasa kita gunakan adalah TDS meter Nah sahabat TDS meter ini sebelumnya sama dengan Cangkulnya petani ya Kita kalau sudah terjun ke hidroponik TDS meter ini sangat kita butuhkan Karena apa TDS meter ini kita gunakan untuk Mengatur Apa namanya Kadar nutrisi yang ada di dalam Tandon air Yang kita gunakan Jadi ini adalah Alat untuk mengukur Kandungan nutrisi Dengan satuan PPM Nah Ada beberapa Media tanam Yang bisa kita gunakan Di dalam Perhidroponik Yang pertama adalah Rockwall Rockwall Dibuat dengan Melelehkan Kombinasi batu dan pasir Dan kemudian Campuran diputar Untuk membuat serat Yang dibentuk menjadi Berbagai bentuk dan ukuran Proses ini sangat mirip Dengan membuat Permen kapas Bentuk bervariasi Dari bentuk kubus Hingga lempengan Dengan berbagai ukuran Kita bisa menemukan Rockwall di pasaran Rockwall Media semai Dan media tanam Yang paling baik Cut Rockwall Rockwall Adalah media semai Dan media tanam Yang paling baik Dan cocok untuk sayuran Rockwall Dapat menghindarkan Dari kegagalan semai Akibat bakteri Dan cendawan Penyebab Layu fusarium Hidroton Hidroton ini Merupakan Media tanam Hidroponik Yang terbuat Dari bahan dasar Lempung Yang dipanaskan Berbentuk Bulat-bulatan Dengan ukuran Bervariasi Antara 1 cm Sampai 2,5 cm Dalam bulatan-bulatan Ini terdapat Pori-pori Yang dapat Menyerap air Atau nutrisi Sehingga dapat Menjaga Ketersediaan Nutrisi Hidroton ini Memiliki pH netral Dan stabil Dengan bentuk Yang bulat Tidak Bersudut Maka Hidroton ini Dapat Mengurangi Resiko Merusak Akar Dan ruang Antara Bulat-bulatan Ini Bagus Untuk Ketersediaan Oksigen Bagi akar Hidroton Dapat Dipakai Berulang-ulang Cukup Dicuci Saja Dari kotoran Atau Lumut Atau Alga Jika Akan Digunakan Untuk Penanaman Selanjutnya Perlit Perlit Adalah Batuan Vulkanik Yang Telah Dipanaskan Super Panas Menjadi Kerikil Kaca Yang Sangat Ringan Material Ini Juga Digunakan Sebagai Campuran Tanah Dalam Pot Untuk Mengurangi Kepadatan Tanah Perlit Memiliki Ukuran Yang Sama Perlit Merupakan Perbatuan Dari Granit Obsidian Batu Apung Dan Basalt Batu Vulkanik Ini Secara Alami Menyatu Pada Suhu Tinggi Mengalami Apa Yang Disebut Metamorfosis Fusionik Vermikulit Vermikulit Memiliki Bentuk Yang Hampir Mirip Dengan Perlit Namun Media Ini Dapat Menyerap Kadar Air Lebih Tinggi Dibandingkan Perlit Sehingga Banyak Orang Yang Lebih Memilih Menggunakan Vermikulit Dibandingkan Perlit Vermikulit Terbuat Dari Mineral Yang Dihasilkan Dari Pemanasan Kepingan Kepingan Mika Serta Terkandung Potasium Dan Halium Sekam Bakar Sekam 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 Bakar Sekam adalah Bagian Dari Bulir Padi-padian Berupa Lembaran Yang Kering Bersisi Dan Tidak Dapat Dimakan Yang Melindungi Bagian Dalam Sekam Bakar Merupakan Media Tanam Yang Dapat Digunakan Untuk Membudidayakan Sayuran Tidak Hanya Sayuran Dan Saja Tapi Juga Sayuran Buah Media Tanam Sekam Bakar Tidak Membebani Akar Tanaman Karena Ringan Sehingga Tanaman Dapat Tumbuh Secara Bebas Dan Leluasa Kokopet Atau Serbuk Kelapa Kokopet Ini Juga Sering Dikenal Dengan Coconut Coir Jadi Coconut Coir Atau Kokopet Ini Adalah Bahan Sisa Setelah Serat Telah Dihapus Dari Kulit Terluarnya Dari Kelapa Kokopet Bersimbiosis Dengan Jamur Tricorerma Yang Berfungsi Sebagai Pelindung Akar Dan Merangsang Pertumbuhan Akar Nah Sahabat Kita Mulai Dengan Cara Semai Jadi Menyemai Di sini Yang Saya Tunjukkan Adalah Menggunakan Media Apa Namanya Rockwall Jadi Rockwall Ini Sebetulnya Berbentuk Batangan Sepanjang 1 meter Kemudian Kita Potong Kecil Kecil Jadi Rockwall Ini Kita Potong Persegi Berbentuk Dadu Mungkin Sekitar 2 x 2 cm Jangan Lupa Sebelum Kita Menggunakan Basahi Dulu Rockwall Ini Dengan Air Nah Setelah Apa Namanya Rockwall Ini Kita Basahi Dengan Air Sahabat Jangan Lupa Buatlah Lubang Dengan Kedalaman Kurang Lebih Setengah Sentimeter Jadi Nanti Kita Akan Memasukkan Benih Sayuran Kita Kedalam Lubang Yang Ada Di Rockwall Ini Nah Setelah Setelah Benih Itu Kita Masukkan Kedalam Rockwall Kedalam Lubang Rockwall Sahabat Jangan Lupa Tempatkan Semeian Ini Terlindung Dari Matahari Minimal Satu Hari Jadi Misalnya Begini Sahabat Saya Biasanya Apa Namanya Menyemai Itu Pada Sore Hari Ya Kemudian Pada Besok Paginya Kita Lihat Ya Apakah Bici Bici Itu Sudah Pecah Atau Belum Atau Mungkin Yang Istilah Yang Sering Kita Apa Namanya Kenal Di Hidroponik Sprout Jadi Bicinya Pecah Selama Semeian Ini Sahabat Jangan Lupa Jaga Rockwall Itu Selalu Tetap Lembab Dengan Cara Disemprot Dengan Sprayer Jadi Usahakan Jangan Sampai Kering Karena Kalau Kering Maka Benih Yang Kita Tanam Akan Mati Sahabat Kita Lihat Di Dalam Gambar Ini Disini Ada Dua Gambar Yang Satu Pendek Yang Sebelah Kanan Memanjang Jadi Saat Bici Tadi Sudah Mulai Retak Atau Seprot Dan Mulai Keluar Kecambah Sahabat Jangan Lupa Meskipun Pada Saat Kita Menyemah Itu Mungkin Dalam Jumlah Banyak Sahabat Cuman Tidak Akan Semuanya Benih Tidak Akan Semua Benih Itu Pecah Semua Jadi Kalau Misalnya Sudah Ada Sebagian Yang Pecah Reta Atau Seprot Ini Segera Kita Pindahkan Ke Area Yang Lebih Terang Ya Tapi Tetap Terhindar Dari Paparan Panas Sinar Matahari Secara Langsung Jadi Mungkin Bisa Sahabat Lindungi Dengan Semacam Penutup Ya Atau Apa Yang Terang Ya Tapi Tidak Langsung Terkena Paparan Sinar Matahari Secara Langsung Nah Gambar Yang Sebelah Kanan Itu Adalah Benih Yang Mengalami Etiolasi Tanamannya Kurus Tinggi Atau Sering Kita Disebut Kutilang Kurus Tinggi Langsing Ini Sebenarnya Terjadi Karena Sahabat Terlabad Untuk Mengeluarkan Atau Mengenalkan Biji Atau Benih Yang sudah Tumbuh Itu Dengan Matahari Yang Benar Itu Adalah Pada Gambar Sebelah Kiri Jadi Ini Ini Kira Tingginya Satu Senti Tapi Sudah Mengeluarkan Daur Sementara Yang Yang Disebelah Kanan Itu Batangnya Tinggi Apa Namanya Daunnya Belum Muncul Nah Resikonya Sahabat Kalau Misalnya Tanaman Ini Tetap Kita Paksakan Tumbuhnya Maka Dia Akan Batangnya Tinggi Nanti Baru Keluar Daun Sahabat Bisa Bayangkan Ini Akan Mudah Patah Jadi Jangan Sampai Terlambat Untuk Mengenalkan Semayan Pada Saat Bijinya Sudah Pecah Nah Sahabat Penyemperotan Air Tetap Dilakukan Pada Rockwall Sehingga Nanti Benih Menjadi Kecambah Dan Kemudian Menjadi Tanaman Muda Jadi Kira-kira Pada Saat Usia Semai Itu 10 hari Atau Mungkin Tanaman Sudah Berdaun 2 Atau 3 Mungkin Bahkan 4 Maka Pada Saat Itulah Kita Siap Pindah Tanam Nah Yang Perlu Sahabat Ketahui Pada Saat Apa Namanya Penyemaian Kita Masih Menggunakan Air Biasa Jadi Belum Kita Berikan Nutrisi Kedalam Airnya Baru Nanti Setelah 10 hari Setelah Siap Pindah Tanam Maka Disitulah Mulai Kita Berikan Nutrisi Nah Nah Pada Saat Usia Tanaman Mencapai 10 hari Setelah Semai Atau HSS 10 hari Setelah Semai Atau Berdaun 4 Maka Tanaman Dapat Dipindahkan Ke Media Tumbuh Kembang Yang Sudah Kita Siapkan Nah Disini Ada Beberapa Sistem Yang Akan Kita Gunakan Yaitu WIC NFT Datch Bucket Partigasi Dan Sahabat Ini Ada Beberapa Metode Tanam Yang Digunakan Pada Saat Kita Bertanam Secara Hidroponik Yang Pertama Adalah WIC System WIC System Itu Merupakan Sistem Hidroponik Yang Dengan Menggunakan Sumbu Untuk Membantu Tanaman Dalam Menyerap Air Nutrisi Dari Wadah Tampung Jadi Sahabat Bayangkan Terlihat Dari Gambar Itu Ada Dua Wadah Yang Pertama Adalah Wadah Untuk Menampung Air Yang Kedua Yang Di Atasnya Itu Adalah Net Pot Atau Mungkin Bisa Wadah Bekas Air Mineral Nah Sebelum Apa Namanya Kita Gunakan Bagian Bawah Dari Cup Itu Kita Berikan Yang Namanya Kain Flanel Nah Kain Flanel Itu Kita Letakkan Pada Bagian Bawah Netpot Fungsinya Nanti Adalah Untuk Menyerap Nutrisi Yang Ada Di Dalam Wadah Tampung Nah Di Atas Dari Netpot Itu Mungkin Bisa Kita Isi Dengan Sekam Bakar Atau Kokopet Atau Mungkin Bisa Juga Dengan Hidroton Ini Kita Sebut Rakit Apung Atau Floating Raf Tanaman Itu Mengapung Di dalam Bag Penampungan Yang Berisi Air Dan Nutrisi Nah Untuk Sistem Berhidroponik Yang Menukan Rakit Apung Ini Sangat Memerlukan Supply Oksigen Agar Agar Hasilnya Maksimal Karena Air Yang Berada Di Dalam Bak Penampungan Cenderung Diam Sehingga Tidak Menghasilkan Oksigen Nah Untuk Membantu Menghasilkan Oksigen Mungkin Bisa Kita Dibantu Dengan Pompa Oksigen Ini Biasanya Sering Bisa Teman Teman Lihat Kalau Yang Punya Akurium Itu Ada Yang Namanya Airator Pompa Yang Berfungsi Untuk Menghasilkan Oksigen Nah Rakit Apung Ini Kita Bisa Menggunakan Gabus Yang Berbentuk Lampengan Ya Sahabat Nah Gabus Itu Kita Lubangi Dengan Jarak Tertentu Nah Di Lubang Lubang Itulah Nanti Kita Selipkan Tanaman Atau Benih Tanaman Yang Sudah Apa Namanya Siap Pindah Tanam Tadi Kemudian Ini Adalah NFT Atau Nutrien Film Teknik Talang Air Atau Guli Sebagai Media Tumbuh Kembang Jadi Sahabat Lihat Disini Dasar Dari Talang Ini Datar Ya Rata Sehingga Ketika Kita Alirkan Air Kedalam Talang Ini Itu Aliran Aliran Airnya Sangat Tipis Sekali Jadi Ini Yang Apa Namanya Jadi Tidak Ada Genangan Air Di Dalam Guli Ini Jadi Apa Namanya Memang Betul Betul Airnya Mengalir Sangat Tipis Jadi Tidak Terlalu Banyak Air Mengenang Di Dalamnya Yang Ini Adalah DFT Atau Deep Flow Teknik Disini Kita Menggunakan Paralon Berukuran 3 Inch Atau Mungkin Ada Yang Menggunakan Paralon 2.5 Inch Nah Sistem Ini Adalah Modifikasi Dari NFT Tidak Disebut NFT Karena Dasar Pipa Yang Cekung Menyebabkan Aliran Air Sedikit Lebih Tebal Dibandingkan NFT Apalagi Kalau Misalnya Pipa Ini Kita Turunkan Misalnya Dari Pipa 3 Inch Kita Turunkan Menjadi 2.5 Inch Maka Sangat Banyak Air Yang Tergenang Di Dalam Paralon Ini Nah Keuntungan Dari Apa Namanya Paralon Ini Adalah Ketika Aliran Listrik Mati Kalau Kita Menggunakan Sistem NFT Maka Di Dalam Guli Tadi Tidak Akan Ada Air Yang Tergenang Kalau Matinya Cuman 1 Jam Atau 2 Jam Mungkin Tidak Masalah Tapi Kalau Misalnya Matinya Bisa Sampai 6 Jam Atau Seharian Maka Ini Akan Menyebabkan Akar Tanaman Kita Menjadi Rusak Tetapi Kalau Kita Menggunakan Sistem DFT Ini Meskipun Listrik Mati Masih Ada Genangan Air Yang Berada Di Dalam Paralon Ini Sehingga Tanaman Atau Sayuran Kita Tetap Aman Dalam Beberapa Jam Kedepan Dutch Bucket Metode Yang Menanam Sayuran Buah Media Tumbuh Kembangnya Bisa Berupa Ember Atau Box Setiap Box Ini Memiliki Input Dan Output Aliran Nutrisi Yang Bermuara Pada Satu Tandon Penampungan Jadi Sahabat Bisa Bayangkan Tandon Tandon Mungkin Terletak Di Ujung Sebelah Sana Jadi Dari Ujung Itu Dari Tandon Itu Ada Pompa Yang Mengalirkan Apa Namanya Nutrisi Melalui Selang 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 Kecil Selang Selang Kecil Yang Berwarna Hitam Ini Namanya Selang PE Nah Jadi Apa Namanya Nutrisi Itu Dialirkan Lewat Selang PE Itu Kemudian Turun Ke Bawah Di Bagian Bawah Itu Ada Pipa Keluaran Atau Output Untuk Mengeluarkan Kelebihan Nutrisi Nah Kelebihan Nutrisi Ini Kemudian Dialirkan Ke Tandon Penampungan Drip Irrigation Atau Irrigasi Tetes Irrigasi Tetes Ini Memang Serupa Seperti Desk Baget Hanya Tidak Ada Output Yang Bermuara Ke Tandon Penampungan Atau Kita Sering Menyebutnya Open System Jadi Kita Disini Harus Mengatur Tetesan Air Jadi Apa Namanya Nutrisi Ini Dialirkan Tetes Demi Tetes Tapi Tidak Tidak Mengalir Deras Jadi Ada Alat Di Ujung Media Tanamnya Biasanya Media Tanamnya Bisa Berupa Segam Bakar Dan Kokopet Campuran Keduanya Jadi Diteteskan Diteteskan Jadi Air Yang Menetes Itu Tidak Lagi Kembali Ke Penampungan Nah Ini Biasanya Menggunakan Apa Namanya Timer Jadi Setiap Berapa Menit Diatur Berapa Berapa Tetesan Selama Berapa Jam Yang Berapa Jam Kedepan Jadi Ada Timer Untuk Mengatur Tetesannya Nah Sahabat Mudah-mudahan Materi Yang saya Sampaikan Ini Bisa Memotivasi Sahabat Untuk Berhidroponik Minimal Menanam Sayuran Untuk Kebutuhan Sendiri Dulu Terima Kasih Telah Menonton Dan Semoga Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat